Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang 7 sahabat paling berpengaruh dalam penyebaran agama Islam. Yuk simak bersama-sama, agama Islam merupakan agama yang tersebar di seluruh dunia, dan hal ini tidak terlepas dari peran penting sahabat Rasulullah dalam menyebarkan agama ini. Berikut ini 7 sahabat paling berpengaruh dalam penyebaran agama Islam. 1. Abu Bakar As-Siddiq Abu Bakar As-Siddiq merupakan sahabat Rasulullah pertama yang memeluk agama Islam. Setelah wafatnya Rasulullah, beliau menjadi halifah atau pemimpin umat Islam. Selama masa kehalifahannya, beliau berhasil menyebarkan agama Islam ke berbagai wilayah di Asia, Afrika, dan Eropa. 2. Umar bin Hatab Umar bin Hatab merupakan sahabat Rasulullah yang menjadi halifah setelah Abu Bakar. Beliau dikenal sebagai halifah yang adil dan tegas dalam memimpin umat Islam. Selama masa kehalifahannya, beliau berhasil menaklukkan banyak wilayah di luar Arab dan berhasil menyebarkan agama Islam ke wilayah-wilayah tersebut. 3. Utman bin Afan Utman bin Afan merupakan sahabat Rasulullah yang juga menjadi halifah setelah Umar bin Hatab. Beliau dikenal sebagai halifah yang bijaksana dan gigi dalam memperluas wilayah Islam. Selama masa kehalifahannya, beliau berhasil menyebarkan agama Islam ke berbagai wilayah di Asia dan Afrika. 4. Ali bin Abi Talib Ali bin Abi Talib merupakan sepupu Rasulullah dan juga menantu beliau. Beliau dikenal sebagai tokoh yang cerdas dan memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik. Setelah masa kehalifahan Utman, beliau menjadi halifah dan berhasil menyebarluaskan agama Islam ke berbagai wilayah di Asia dan Afrika. 5. Abdurrahman bin Auf Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat Rasulullah yang termasuk dalam golongan muhajirin atau para sahabat yang hijrah ke Madinah. Beliau berasal dari klan Bani Zuhroh dan termasuk salah satu sahabat yang kaya raya di Mekah sebelum memeluk Islam. Abdurrahman bin Auf sangat dekat dengan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Hatab, dan termasuk sahabat yang aktif dalam menyebarkan agama Islam. Setelah wafatnya Rasulullah, beliau menjadi salah satu anggota majelis Shuroh yang memilih halifah Umar bin Hatab. Abdurrahman bin Auf dikenal sebagai sosok yang dermawan dan bermurah hati, sehingga beliau sering disebut sebagai salah satu sahabat yang paling dermawan di antara para sahabat Rasulullah. 6. Bilal bin Rabah Bilal bin Rabah merupakan sahabat Rasulullah yang berasal dari Afrika. Beliau dikenal sebagai orang yang gigi dalam menyebarkan agama Islam, terutama di kalangan masyarakat Afrika. Beliau juga menjadi muazzin pertama dalam sejarah Islam. 7. Abdullah bin Masud Abdullah bin Masud merupakan sahabat Rasulullah yang dikenal sebagai ulama besar dalam Islam. Beliau memainkan peran penting dalam menyebarkan agama Islam dan mengajarkan ajaran agama Islam kepada banyak orang. Beliau juga memiliki kemampuan untuk menghafal Al-Quran dan merupakan salah satu sahabat Rasulullah yang dianggap sebagai guru dalam mempelajari Al-Quran. Tentu masih banyak sahabat yang lain yang juga sangat berperan penting dalam menyebarkan agama Islam, tapi karena keterbatasan kami, maka itulah yang dapat kami sampaikan mengenai 7 sahabat paling berpengaruh dalam penyebaran agama Islam. Dengan perjuangan mereka, agama Islam berhasil tersebar ke seluruh dunia. Kita patut bersyukur atas perjuangan mereka dan mempelajari ajaran Islam dari mereka. Semoga Allah Ta'ala senantiasa merahmati dan memberikan keberkahan atas perjuangan mereka. Amin. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk update video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.